Jumlah pemasukan yang didapatkan lebih besar dibandingkan biaya yang telah dikeluarkan atau surplus pada ekspor-impor di bulan Agustus 2022, yakni sebesar US$309,14 juta, naik dari bulan Juli 2022 senilai US$274,16 juta. Untuk ekspor-impor Provinsi Jambi secara kumulatif Januari sampai Agustus 2022, surplus sebesar US$1997,47 juta. Neraca perdagangan Provinsi Jambi surplus pada ekspor-impor di bulan Agustus 2022, yakni sebesar US$309,14 juta, tinggi dari bulan Juli 2022 senilai US$274,16 juta. Perbandingan untuk ekspor-impor Provinsi Jambi secara kumulatif Januari sampai Agustus 2022, dengan tahun sebelumnya lebih tinggi dengan surplus sebesar US$1997,47 juta, dibandingkan Januari sampai Agustus 2021 sebesar US$1568,68 juta. Neraca perdagangan Provinsi Jambi surplus pada ekspor-impor di bulan Agustus 2022, yakni sebesar US$309,14 juta, didapat dari nilai perkembangan ekspor tiga komoditi utama pada bulan Agustus 2022, yaitu komoditi migas, komoditi karet dan olahannya, serta komoditi lemak dan nabati. Sedangkan nilai impor dengan perkembangan impor tiga komoditi utama pada bulan Juni 2022, yaitu komoditi migas, komoditi mesin-mesin, pesawat mekanik, dan juga komoditi lokomotif dan peralatan kereta api. Iqbal, JAK TV, melaporkan.